Adalah satu dari pelaku pemboman Candi Borobudur. Grab, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di EPI, dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa... Mencipta makhluk yang ada di buka bumi, abadu diaman. Indahnya hilafah itu. Orang dibawa berpikir seperti pikirnya setan-setan itu. Oh, kalau kamu tidak berkuasa, tidak usah, istimewa apa-apa. Ini sistem mempersatukan umat, kamu tidak usah. Karena otaknya mau berkuasa terus. Bukan soal berkuasa kalau negara itu, apakah rakyat? Kalau rakyat itu mau bilang, besok pagi ini, Indonesia ini kita namakan negara monyet. Jadi negara monyet. Iya. Negara itu selama rakyat, kan? Ini kan masalah aturan sistem ini. Jadi kan di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem hilafah mengganti sistem demokrasi. Abdul Qadir Hassan Baraja, orang yang katanya menjadi khalifah, amirul mu'minin kata kelompok mereka, dari kelompok hilafatul muslimin, adalah satu dari pelaku pemboman Candi Borobudur pada tahun 1985 pada era Orde Baru. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman total 13 tahun penjara sampai keluar. Abdul Qadir Hassan Baraja ngebom Candi Borobudur karena menganggap bahwa Candi Borobudur adalah pusat penyembahan berhalal. Ketika itu cukup serius. Dia dan rekan-rekannya meledakkan lebih dari 9 bom yang mengakibatkan 2 patung Buddha dan 9 stupa di kawasan Candi Borobudur, hancur perantakan. Dia termasuk orang yang menentang keras asas tunggal Pancasila. Karena tentu saja mereka memang sejak awal ingin mendidikan daulah islami, NII. Maka itulah kemudian sikap pertentangannya kepada Orde Baru, kepada pemerintahan Pak Harto ketika itu dengan cara melakukan teror. Tidak hanya ngebom Candi Borobudur, tapi sebelum itu dalam waktu yang hampir bersamaan dia sudah ngebom dulu gereja di Jawa Timur. Rangkaian, satu rangkaian itu ya. Nah itu diantara track record reputasi orang yang hari ini dinobatkan oleh temannya sendiri menjadi kholifah. Kholifah khilafatul muslimin. Ini ada kholifah yang dinobatkan oleh temannya sendiri. Kabarnya dia dinobatkan menjadi kholifah ketika akan keluar dari penjara oleh 2 orang temannya. Nah itu, itulah Abdul Qadir Hasan Baraja yang organisasinya hari ini sedang masih rame menjadi perbincangan. Nah untuk lebih detail lengkapnya saya bacakan penjelasan BNPT terkait dengan sepak terjang Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT membebarkan jejak pendiri khilafatul muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Kelompok khilafatul muslimin menjadi sorotan, usai melakukan konvoy, membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah. Direktur pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid mengatakan pendiri khilafatul muslimin yakni Abdul Qadir Hasan Baraja, identik dengan kelompok negara Islam Indonesia. Sineologi khilafatul muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII, kata Nurwahid. Hari ini hari Selasa, ia mengatakan Baraja bersama Abu Bakar Basir mendirikan pondok pesantren Al-Muqmin Ngruqi. Ketuanya kemudian juga ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau NII pada 2000 yang lalu. Tahun 2000 maksudnya. Basir diketahui merupakan terpidara kasus terorisme. Ia pernah aktif di NII yang kemudian mendirikan jamaah Islam atau J. Selain aktif di kelompok teroris, Baraja juga memiliki rekam jejak sebagai terpidara kasus terorisme. Ia dua kali ditahan oleh polisi dan menjalani masa pidana. Pertama, ia berkaitan dengan aksi teror warman pada Januari 1979 dan di penjara selama tiga tahun. Kemudian, ia ditangkap lagi pada awal 1985 berkaitan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur hingga dihukum penjara tiga belas tahun. Pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MNI dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme. Menurut Nurwahid, sistem khilafah yang diusung oleh Ormas ini memiliki visi yang sama dengan Hizbut Tahir Indonesia. Bedanya, Hizbut Tahir merupakan gerakan transnasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara khilafatul muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah itu. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok ini sempat melahirkan teroris di Bekasi yang sudah ditangkap perinisial NAS. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan kelompok dengan aksi teroris tersebut. Menurut PNPT, khilafatul muslimin merupakan kelompok yang perlu diwaspadai. Karena dapat menimbulkan aksi teroris, pemerintah daerah juga minta waspada terhadap kelompok khilafatul muslimin. Menurut saya tidak hanya perlu diwaspadai Pak BNPT, ya sudah jelas rekam tercaknya kok. Tujuannya juga jelas ingin menjelaskan kelompok khilafah. Bukan hanya cukup untuk diwaspadai menurut saya, tetapi adalah kelompok yang harus dipabat habis. Kelompok yang harus ditenggelamkan. Kelompok yang harus dibubarkan dan ditangkap khalifah dan seluruh pimpinan-pimpinannya. Mengapa demikian sudah jelas ingin mendirikan daulah Islamnya? Saya ingin mendirikan khilafah, ingin membangkitkan, menggelorakan kebangkitan khilafah di tanah air ini. Bahkan sudah memiliki struktur kepengurusan di setiap provinsi, di banyak provinsi. Tidak tahu di seluruh provinsi sudah ada atau belum. Tapi dari daftar yang saya baca itu, sejumlah provinsi sudah memiliki perwakilan yang namanya daulah. Daulah kan negara. Itu daulah Sumatera, daulah Jawa, daulah dan lain sebagainya. Itu kan sudah jelas ingin mendirikan negara di dalam negara. Tunggu apa lagi? Bukan hanya cukup untuk diwaspadai, Pak. Mohon maaf. Tapi harus ditindak tegas oleh aparat keamanan. Kalau hanya waspada-waspada bagaimana? Mereka terus berkembang, kok cuma waspada-waspada? Harus ditindak tegas, tangkap para pelakunya. Kalau sayang dengan bangsa dan karen ini. Kalau sayang dengan merah putih. Saudara, mereka mencintai Tuhan sangat luar biasa. Mereka butuh dukungan, doa dari kita. Dan kita tetap berdoa supaya ada jalan keluar buat mereka nantinya. Karena di musim pandemik ini orang-orang yang dulunya punya perusahaan saja sudah mengeluh. Apalagi mereka. Tapi puji Tuhan. Mereka sudah paling bawah jadi mereka tidak merasa masalah. Tidak merasa masalah itu, pandemik itu. Karena walaupun tidak pandemik, sama saja sama mereka. Iya. Kadang-kadang kita pikir orang-orang yang di rumah mewah itu bahagia. Ternyata belum tentu bahagia mereka di rumah mewah. Tapi mereka ini bahagia saudara. Luar biasa. Haleluya. 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 Luar biasa. Haleluya. Putu-putu. Ini saya. Sudah Pak, kena air tadi. Sudah setelah makan ini, minum kopi. Ini kebetulan ada yang jual kopi. Di antara mereka ini ada yang jual kopi. Masuk tuh tadi ya. Kopi. Kopi satu-satu ya. Kalau dua banyak sendiri. Satu-satu. Satu-satu aja. Kalau kita menang. Ada mana tuh? Mungu besar. Bisa melayani saudara. selamat menikmati ini saudara ini jadi ini gak biasa ini like spesialis ya jadi karena kebetulan ada yang dagang kopi jadi yang habis makan suruh minum kopi kita kasih nasi aja oke makan yang jual kopi ini memang orang sini juga itu gak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa seratus orang yang hadir ini kita minta dulu apa berapa gitu ya jadi yaudah kopi aja tapi satu orang satu kalau dua kita gak bisa bayar ini ini kena air harus dikeringin dulu banyak jauh itu sasanya itu kena air lu bentuknya kurang banget bilang ntar keringin Iya mati sendiri kan kan dari yang awal juga hilang yang di mobil mobil enggak dari pencet dulu baru mati baru ini Hai ibu jangan hitung yang bener ya ya